Intro Salam NKRI Dalam video kali ini saya akan membahas sebuah tema yang saya berjudul Wajib Belajar Politik Berbicara mengenai politik tidak semua orang tertarik untuk membahasnya bahkan ada di antara kita yang bahkan tidak mau untuk membahasnya karena menurut mereka bahwa politik itu identik dengan dunia yang kotor politik identik dengan kebejatan politik juga diidentikan dengan keserakahan dan perilaku koruptif dari para pemimpin yang terpilih dalam sebuah proses kontestasi demokrasi dalam proses kehidupan kita sehari-hari politik tidak menunjukkan etika politik atau moral politik yang berhubungan langsung dengan kemaslahatan bangsa atau kemaslahatan orang banyak misalnya saja dalam sebuah agenda politik seperti pemilu atau pemilu kadha banyak diantara para calon pemimpin lebih sering mudah mengumbar janji-janji manis tetapi setelah mereka terpilih malah mereka lupa atau mungkin saja sengaja melupakan akan apa yang mereka telah janjikan kepada para pemilih mereka ada juga sebagian orang demi mencapai kekuasaan menggunakan berbagai cara salah satunya adalah politik uang untuk membeli suara pemilih mereka ada juga demi mencapai sebuah kekuasaan menggunakan black campaign mengandalkan hoax dan menjatuhkan lawan dengan berita-berita yang justru menyudutkan lawan intinya untuk mencapai sebuah kekuasaan itu banyak politisi yang melakukan praktek kecurangan alasan lain yang membuat orang beranggapan bahwa politik itu kotor adalah tingkah laku mereka yang sudah terpilih dalam sebuah kontestasi politik dalam sebuah proses politik dan sudah menempati jabatan penting sebagai wakil rakyat sebagai kepala negara sebagai kepala daerah atau apalah yang berhubungan dengan jabatan politis mereka cenderung mengesampingkan kepentingan masyarakat umum kepentingan para pemilih mereka mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok mereka atau sesuatu yang lebih menguntungkan diri mereka sendiri semua itu mereka lakukan untuk kepentingan mereka sendiri ini merupakan fakta yang terpampang dalam praktek kehidupan kita sehari-hari yang sering dipertontonkan oleh para politisi kita mengapa politik penting untuk kita semua sebagai orang awam sebagai warga negara yang awam alasannya karena sesungguhnya politik membahas hal-hal yang menyangkut kehidupan orang banyak menyangkut kehidupan kita semua sebagai warga negara menyangkut kebijakan dari penguasa yang berhubungan langsung dengan hidup kita sehari-hari juga menyangkut dengan perebutan kekuasaan dan bagaimana mempengaruhi orang baik di suatu lembaga, suatu wilayah, suatu organisasi masyarakat atau dalam konteks birokrasi untuk memenuhi hadsrat politik kita politik juga merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bernegara berbicara tentang kekuasaan, pengambilan keputusan, dan lain-lain dimana semua kegiatan yang menyangkut politik berkaitan dengan kepentingan kita baik secara langsung maupun secara tidak langsung bahkan berkaitan dengan kepentingan berbangsa dan bernegara hampir semua sektor kehidupan bernegara dalam konteks negara-negara kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh politik karena berhubungan dengan penataan regulasi dan berkaitan dengan berbagai aturan dalam berbagai sektor misalnya saja sektor ekonomi dapat kita lihat seperti politik dalam regulasi bisnis, regulasi badan usaha yang sifatnya sangat kapitalistik kebijakan moneter, kebijakan perbankan distribusi barang dan jasa pengadaan kebutuhan masyarakat dan masih banyak lagi contoh lain yang dapat saya kemukakan disini seperti di sektor pendidikan di sektor ini ada regulasi politik dalam penataan pendidikan regulasi di bidang pengembangan sumber daya manusia regulasi di bidang penyaluran sumber daya manusia regulasi di bidang sertifikasi tenaga kerja dan masih banyak lagi contoh lainnya artinya hampir seluruh sektor dalam kehidupan kita sebagai warga negara memiliki hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan politik itulah alasannya kenapa politik praktis perlu dipahami oleh kita semua sehingga kita sebagai warga negara tidak mudah ditipu tidak mudah diperdayau oleh penguasa yang mengakibatkan hilangnya hak kita sebagai pemegang kedolatan di negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk memahami politik maka saya akan mengawalinya dengan sebuah pertanyaan sederhana untuk kita apa itu politik? untuk menjawabnya maka kita harus melihatnya secara etimologis dalam aspek etimologis kata politik ini berasal dari bahasa yang nanti yaitu kata politikos yang artinya untuk dari atau yang berkaitan dengan warga negara dengan demikian dapat dipahami bahwa politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan masyarakat yaitu dari rakyat oleh rakyat dan harus kembali lagi untuk rakyat puncak dari sebuah proses politik akan berujung pada terpilihnya seseorang atau sekelompok orang yang dipercayai untuk mengatur negara ini dan kita sebut mereka itu sebagai pemerintah yang pada akhirnya akan mengarah pada penentuan regulasi atau aturan yang sifatnya mengikat kita sebagai warga negara dalam wujud pembuatan keputusan-keputusan khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kata politikos ini juga memiliki kesamaan arti dengan kata politia atau kata republik yang ditulis dalam sebuah karya filsafat dan teori politik yang sangat berpengaruh oleh Plato kalau saya tidak salah sekitar tahun 360 sebelum mesehi kata ini berasal dari kata polis kata polis ini adalah penyebutan untuk negara kota di Yunani kata ini memiliki arti sebagai usaha untuk mencapai kebaikan bersama juga dapat diartikan sebagai penentuan hak-hak rakyat dalam membentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat itu sendiri memerintah atas nama rakyat itu sendiri untuk melayani rakyat sebagai pemegang kedolatan spirit lahir dalam negara kota atau polis di Yunani adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap keabsolutan kekuasaan monarki atau kekuasaan kerajaan pada waktu itu karena itu dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa politik dapat ditelaah berdasarkan beberapa indikator yaitu indikator pertama adalah usaha yang ditampu oleh masyarakat untuk mewujudkan kebaikan bersama sebagai warga negara yang sederajat indikator kedua politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan bernegara politik berkaitan dengan perwujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa clean and clear governance indikator ketiga politik adalah segala hal yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik ini penting kenapa? karena pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan negara kepada warga negaranya pelayanan pemerintah kepada warganya misalnya saja pelayanan administrasi kependudukan pelayanan kesehatan, pelayanan kesejahteraan dan lain-lain itu masuk dalam rana pelaksanaan kebijakan publik indikator keempat bahwa politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk dapat mempertahankan kekuasaan di masyarakat yang tetap menempatkan rakyat di posisi tertinggi sebagai pemegang kedolatan saudaraku apapun pendapat saudara tentang politik entah itu saudara bersifat apolitis atau apatis dengan politik kita harus sadar sesadar sadarnya bahwa politik hadir dalam kehidupan kita tanpa kita kuasa menolaknya bagaimana cara untuk kita mengimplementasikan politik secara praktis dalam konteks kekinian kita saat ini dalam hidup kita dalam keseharian kita tadi saya sudah paparkan sebelumnya bahwa politik itu hadir dan menyentuh semua sektor dalam kehidupan kita karena itu kita harus berhati-hati dalam memilih, dalam menentukan orang yang akan kita percaya untuk memimpin kita baik di pemerintahan seperti bupati, gubernur, kepala negara atau bahkan ketika kita memilih wakil kita di DPR seperti di DPRD tingkat 1, tingkat 2, atau di DPR RI pada akhir sering ini saya ingin memberikan tips secara praktis untuk kita dalam memilih seseorang yang akan menjadi pemimpin kita pertama, jangan pernah memilih orang yang mau membeli saudara atau yang mau membeli suara saudara atau yang membayar saudara untuk memilih dia karena setelah dia terpilih dia akan mengkhianati saudara semua investasi yang dia pakai untuk membeli suara saudara akan dirampok kembali pada saat dia berkuasa mungkin ini bisa mungkin saja saudara bisa dibayar oleh dia dengan pada saat dia berkontestasi dengan nominal 200 ribu hingga 500 ribu tetapi saat ia terpilih maka ia akan merampok saudara akan mengeruk uang saudara melalui pajak yang saudara bayar yang nilainya tidak main-main bisa jutaan, mungkin miliaran, bahkan triliunan rupiah kebijakan yang dibuat pun tidak akan memihak kepada saudara kebijakan yang akan dibuat oleh dia akan memihak pada kepentingannya sendiri atau juga kepentingan kelompok atau rekannya siapa yang rugi? yang pastinya kita sebagai warga negara yang rugi kedua, pilihlah orang yang tidak sekedar membeli suara saudara tetapi yang mengajak saudara untuk berpikir supaya bersama-sama maju dan memajukan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai pilihlah orang yang menempatkan kepentingan rakyat yang pro pembangunan yang pro kemajuan yang pro keadilan yang pro pada penegakan hukum yang berperi kemanusiaan tips yang ketiga perhatikan visi dan misi dari calon ketika dia berkempan jika visinya di drive, dikandalikan dan diarahkan untuk kemajuan dengan fokusnya pada perwujudan tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur yang merata, material dan spiritual seperti yang menjadi cita-cita kita bersama pilihlah orang itu karena orang itu pasti amanah dan dia layak untuk dipilih bila perlu berkempanyelah tanpa dibayar untuk orang-orang yang memiliki visi besar seperti ini jelaskan kepada pemilih yang lain bahwa kita wajib memilih orang yang baik orang yang benar orang yang pro rakyat orang yang pro pada kepentingan kita ingat saudara adalah pemegang kedolatan tertinggi di Indonesia tentukan nasib saudara berdasarkan pilihan yang tepat jangan pernah menggadai nasibmu dengan uang receh jangan pernah menggadai nasibmu dengan dibayar sesaat jangan pernah menggadai nasibmu dengan materi yang tidak seberapa karena itu sama aja kita semua ayo kita belajar melek politik kita belajar politik agar kita tidak dipolitisasi tidak dibohongi agar kita tidak dipecundangi oleh penguasa agar kita tidak ditipu oleh mereka yang kita sebut sebagai pemerintah pelayanan masyarakat atau yang kita sebut sebagai wakil rakyat supaya kita tidak ditipu oleh penguasa itu yang saya sampaikan hari ini salam NKRI selamat menikmati